Sekretaris Jenderal PBB, pada selasa 28 November 2023, mengatakan bahwa jeda kemanusiaan antara Israel dan milisi Hamas, tidak menyelesaikan masalah utama. Pertama-tama, saya ingin mengatakan bahwa gencatan senjata adalah langkah yang benar. Ini merupakan simbol harapan, namun tidak menyelesaikan masalah utama yang kita hadapi, kata Antonio Guterres pada konferensi pers dengan Musafaki, ketua Komisi Uni Afrika. Itulah sebabnya kami menekankan perlunya gencatan senjata kemanusiaan yang mengarah pada pembebasan sandera tanpa syarat, dan segera mungkin untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang efektif kepada semua orang di Gaza, dimanapun mereka tinggal, tambahnya, dikutip dari Anadolu Agency, Rabu, 29 November 2023. Ketika ditanya tentang pesannya kepada pemerintah Israel, yang mengatakan pertempuran akan dilanjutkan ketika gencatan senjata berakhir, Guterres menjawab bahwa pihaknya mendesak untuk adanya gencatan senjata kemanusiaan. Kita menghadapi situasi kemanusiaan yang dramatis. Pada saat yang sama, kami ingin pembebasan penuh seluruh sandera yang kami yakini harus dilakukan tanpa syarat dan segera, namun kami membutuhkan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza, sekarang juga, ucapnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!